Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya David Saya Hanan Abdul Rahman Nama saya Jolia Nama saya Asni Fernita Waru Saya Mariyati Wabula Nama saya Sukmawati Asal saya dari Ambon, Maluku Banten Saya berasal dari Sumatera Utara, Padang, Sidempuan Dari Maluku, Ambon Asal saya dari Enrekang, Sulawesi Selatan Dua tahun di Pondok Bambu Kurang lebih 8 bulan 7 bulanan Kurang lebih 2 tahun Udah hampir 2 tahun Anamondok disini kurang lebih 2 tahun Banyak teman tadi Terus Memperdalam ilmu agama Terus lingkungannya Bagus kalau dibanding sama lingkungan luar kan Lebih bahaya ya kan Jadi Lebih bagus di lingkungan pesantren Dukanya itu Kangen Karena jauh kan Kalau senangnya tuh Bisa dapat ilmu baru Ilmu Terus bisa menghafal Al-Quran Sedihnya Gue bisa Bertemu sama orang tua Gue bisa kumpul bareng sama orang tua Kalau misalkan dari sukanya Ya itu Ya pertama Nambah hafalan Alhamdulillah Terus kemudian upgrade diri Ke yang lebih baik Terus kemudian Banyak teman Memperarat uh huwa Menambah ilmu juga Dukanya itu ya Kalau mau pulang kampung kan jauh Jadi Mikir-mikir kalau mau pulang kampung dulu Ke adukannya sih Jauh dari teman-teman di rumah Kalau Sukanya Disini lingkungnya enak Dua bulan yang lalu Kayaknya belum pernah pulang kampung Sejauh ini Selama aku mau duket ini Belum pernah balik Terakhir pulang kampung itu Dua tahun yang lalu Kadang Suka tangan sama orang tua Kalau sukanya disini Banyak teman yang baik-baik Senangnya itu bisa Dapat pengalaman Bisa dapat pengalaman baru Gimana agak Bertemu sama orang tua Selama bulan Ramadan Kalau Dukanya itu Emang gak pernah ketemu sama orang tua Kemu keluarga Ya sedih gitu Melihat teman-teman pada pelang Terus kita gak pelang gitu Terus melihat Apa sih pada sama keluarga Itu enggak Mungkin kangen Kangen keluarga Ya suka dukanya Ya suka dukanya Sedih iya dapat kan Karena kita perantau Jauh dari keluarga Jauh dari orang tua Khususnya kan pasti ada rasa kangennya gitu Sukanya Ada Karena Banyak teman disini Terus bisa belajar lebih Giat lagi gitu Dukanya itu ya Pasti kangen lah sama keluarga yang di kampung Terus kalau misalkan Sukanya itu Kalau misalkan lagi pada liburan ya Pada liburan Terus Saya gak Waktu Ada waktu Senggang di pondok Jalan-jalan ke Mana Ke Daerah Tempat-tempat rekreasi Daerah sini itu sih Tergantung menginset orang Kalau bagi saya itu gampang Untuk menurut anak pribadi Menghafal Al-Quran itu Sesuai Jusnya ya Semakin Banyak jus yang kita hafal Maka Semakin Ada tingkat Kesusahannya sendiri Jadi Susah-susah gampang sih Tergantung dari kitanya sendiri Mau Berusaha Bagaimana Usaha kita bagaimana Keistikomahan kita Bagaimana untuk menghafal Al-Quran Insya Allah mudah Menghafal Al-Quran itu gak susah Cuman Mempertahankan hafalan Kalau kita ingin Al-Quran Insya Allah Nghafal gampang gitu Kita menjadi pribadi yang lebih baik Daripada sebelumnya Menahan Menahan nafsu Nafsu itu banyak Nama dan kali ini Mungkin ada yang tadi Suka dukanya Karena mungkin Kita perontau Jauh daron tua Terus Kita lebih dekat Suka dukat lagi sama Al-Quran Itu maknanya Lebih ke Memperbaiki Memperbaiki diri Menjaga keistikomahan Untuk tetap Beribadah Terus kemudian Meningkatkan rasa syukur Kepada Allah SWT Karena Di luar sana Masih Banyak orang yang Sebelum Ramadan itu Mempersiapkan dirinya Untuk menyambut Ramadan Tapi ternyata Ajal yang lebih dulu Menyapanya Daripada bulan Ramadan Semoga Idul fitur ini Dapat menambahin Kita Semoga Jangan Masukah Masukah Semoga Pada Lebaran tahun ini Amal ibadah kuasa kita Diterima Allah SWT Harapannya Semoga Ajalnya bisa jadi Lebih baik lagi Terus Bisa Lebih cepat Menghafal Lebih semangat Semoga lebaran tahun ini Lebih berkesan Terus Semoga Pola pun lebaran tahun ini Enggak kumpul sama keluarga Semoga harapannya Kedepan Bisa kumpul sama keluarga Harapan saya Harapan saya itu Semoga tahun ini Bisa pulang kampung Untuk saya sendiri Saya berharap Santri PT. Kipondok Bambu Di kedepannya nanti Bisa sukses Pondok ini Lebih maju lagi Menjadi Kami Santri PT. Kipondok Bambu Menjadi Hafiz Hafizah Kami Santri-Santri PT. Kipondok Bambu Mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah Takabbarallahu minna wa minkum Minal aizin wal faizin Mohon khawatir Terima kasih Terima kasih